Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan memberikan sedikit tutorial tentang bagaimana cara mengganti warna di program Corel Draw untuk mengganti warna saya rasa semua teman-teman pasti tahu apalagi yang sudah mahir di dunia Corel Draw jangankan yang sudah mahir yang masih pemula pun insyaallah sudah paham tentang mengganti warna di program Corel Draw misalkan disini kita membuat kotak demikian kemudian untuk mengganti warna atau memberi warna kita tinggal klik kiri pada kolom yang tersedia kemudian untuk mewarnai garis kita tinggal klik kanan pada warna yang kita inginkan jatuh disini saya klik kanan untuk warna hijau maka garisnya menjadi warna hijau begitu seterusnya jadi untuk garis kita menggunakan yang di kanan sementara untuk dalamnya atau objeknya kita klik kiri kemudian yang menjadi topik kita kali ini adalah apakah gambar atau objek yang sudah di bitmap sudah menjadi gambar ini bisa diganti warna jawabannya adalah bisa tidak walaupun hanya menggunakan program Corel Draw contoh disini misalkan yang warna ini saya bitmap dengan cara klik bitmap kemudian konflik to bitmap lalu ok sekarang ini sudah menjadi gambar gambar bitmap tentu kalau kita warnai dari sini dia tidak berubah sama sekali tetap warna merah beda halnya kalau kita membuat objek baru maka disini kita bisa menggunakan warna yang saya suka hati oke sekarang kita akan mengganti gambar kotak ini dengan warna lain walaupun sudah menjadi bitmap atau sudah menjadi gambar caranya bagaimana pertama kita berikut efek lalu pilih replace color jangan lupa ini di blog terlebih dahulu kita pilih terlebih dahulu disini ada dua kolom ada old color dan juga new color old color ini ya warna lama kemudian new color atau warna baru warna yang nantinya akan mengganti warna lama contoh disini warna merah kita tinggal pilih warna merah atau kita tinggal pilih eyedropper ini kita larikan ke warna yang ingin diganti seperti ini kita klik kemudian untuk warna baru terserah kita mau pilih yang mana contoh saja disini saya menggunakan warna hijau kemudian preview maka dia berubah menjadi warna hijau coba kita ganti dengan warna biru review menjadi warna biru kemudian kalau ingin tanpa mengklik review kita klik gambar gembok ini ya kemudian kita ganti warna sesuai keinginan misalkan kuning dengan sendirinya dia langsung menjadi warna kuning ini dan seterusnya kalau selesai kita tinggal klik ok dari sini saya ganti warna hijau ya lalu klik ok nah inilah hasil dari objek yang kita terubah warnanya walaupun objek tersebut sudah di bitmap atau posisinya adalah gambar ini kita bisa terapkan pada gambar-gambar yang lain contoh disini saya akan mengambil satu sampel gambar misalnya saya import cari gambar terlebih dahulu contoh ini kita import kita kecilkan terlebih dahulu nah demikian jadi ini merupakan gambar ya foto dan objek seperti ini maka untuk mengganti background gambar ini bisa kita lakukan dengan cara seperti yang saya jelaskan dari di awal kalau menggunakan cara ini tentu tidak bisa jadi caranya adalah pergi ke efek lalu pilih replace color contoh disini saya akan mengganti background yang warna biru ini kita pilih saja biru yang paling bawah nah demikian bisa dilihat perubahannya disini kemudian saya ganti dengan warna laut lautnya warna biru muda gini ya klik tanda gembok jadi dari biru muda ke biru tua atau kita ganti warna hijau nah ini dari hijau muda ke hijau tua karena memang tadi yang kita klik adalah dari sini kita ganti warna merah nah gini ya kemudian klik ok nah ini dia tutorial seterhana cara mengganti background atau cara mengganti warna pada objek walaupun objek tersebut sudah menjadi bitmap atau berbentuk gambar mudah-mudahan bermanfaat kurang lebihnya saya memaaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati